Kita awal dengan informasi pertama, pemirsa pekerja migran Indonesia asal Cianjur viral minta dipulangkan. Usai disisa majikannya di Irak selama 1,5 tahun, korban mengalami luka lebam di bagian tubuhnya. Beginilah rekaman video kondisi Rina Nur Marina, pekerja migran Indonesia asal kampung Sukabakti, desa Sukamanah, kecamatan Cibberka, Bupaten Cianjur. saat mengaku menjadi korban penyiksaan majikannya di Irak selama 1,5 tahun. Rina meminta pertolongan pihak terkait agar bisa memulangkannya dari Erbil, Irak. Dalam video tersebut, korban juga menunjukkan beberapa luka di tubuh. Yang mengaku kerap disiksa oleh majikannya dengan sadis juga hampir diperkosa. Kepada pihak keluarga, Rina bercerita kerap disiksa setiap kali menolak dan memberontak saat sang majikan berusaha untuk memperkosanya. Dicekik, diinjak, hingga diseret oleh majikan. Korban kemudian berhasil melarikan diri dari majikan dan kini menumpang di salah satu rekannya sesama pekerja migran asal Indonesia. Rina juga beberapa kali meminta KBRI untuk memulangkannya ke kampung halaman. Namun belum juga mendapat respon. Menurut keluarga, korban menjadi pekerja migran ke Irak sebetulnya bukan kali pertama yang dilakukan oleh korban. Melalui salah satu sponsor yang berada di wilayah Sukabumi dan pemberangkatan kembali pada akhir tahun 2022 lalu menjadi pengalaman yang buruk yang harus dialami Rina. Setahun bekerja selama itu pula Rina diduga mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan oleh majikanya hingga berujung penyiksaan. Kini pihak keluarga hanya bisa berharap Rina segera dipulangkan ke kampung halamanya di Cianjur dengan selamat. Sementara itu dari catatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur, korban berangkat melalui jalur non-prosedural melalui calur pekerja migran. Namun demikian Dinas Tenaga Kerja Cianjur sudah berkoordinasi dengan Kemenlu agar bisa memulangkan korban ke kampung halamanya. Heri Setiawan, Bandung TV